Intro Sudah kita bahas ya di pembahasan para nabi dan para rasul Bahwa para nabi dan para rasul itu jumlahnya berapa? Hah? Berapa jumlahnya? Tidak ada yang bisa mengetahui berapa jumlahnya ya? Di batasan kalau sesuai dengan teks ayat Tapi di dalam Al-Quran, kemarin saya sebutkan Dalam Al-Quran, nama rasul ada berapa? Ada 25 yang dalam Al-Quran Jadi sudah disebutkan dalam Al-Quran Ada para rasul yang sudah kami ceritakan kepada kalian Ada para rasul yang Kami belum ceritakan kepada engkau Baik, itu ada hadith ya Direwetkan oleh Ibn Hibban Ada beberapa teks riwayat Tapi secara umum hadithnya dikuatkan oleh Sheikh Halal Bani Dari Abu Dar Al-Gifari Radiyallahu anhu Abu Dar bertanya Kultu ya Rasulullah Saya bertanya, wahai Rasulullah Kamil anbiya berapa jumlah para nabi? Maka nabi menjawab Miatu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan Jumlah para nabi itu seratus dua puluh empat ribu Jumlah para nabi Akhirnya tanya lagi oleh Abu Dar Kamil rusul minhum Dari seratus dua puluh empat ribu ini Para rasulnya ada berapa? Ini menunjukkan bahwa rasul itu dia pasti apa? Pasti nabi Ya, tapi kalau nabi belum tentu dia rasul Itu kaedahnya begitu ya Dan kita sudah sebutkan bahwa nabi dan rasul itu bersyirikat dalam pengutusan Yang membedakannya antara nabi dan rasul kemarin apa? Kalau rasul diutus kepada kaum yang menyelisihi Kalau nabi diutus kepada kaum yang sudah bersepakat Jelas ya? Ini sudah kita terangkan perbedaannya Baik, para rasulnya ada berapa dari nabi itu? Kata nabi 313 rasul 313 rasul Jammun ghafir Ada jumlah yang banyak Baik Jadi ini Sekilah saya tentang jumlah para nabi dan para rasul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!